Terkait dugaan tindak pidana korupsi 47 fasilitas usaha kredit kerja konstruksi kepada debitur senilai Rp188 miliar pada PT. Bangun Papua Cabang Enarutali tahun anggaran 2016-2011 oleh bagian tindak pidana khusus kejaksaan telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke pendidikan oleh kejaksaan tinggi Papua. Nilai pertama yang diminta adalah sekitar Rp281 miliar Rp281 miliar dibagi dalam tiga jenis kredit kredit konstruksi kredit konstruksi, kredit investasi, dan kredit rekening koran. Nah, sekarang jadi masalah adalah kredit konstruksi. Biayanya Rp180 miliar tadi. Pada kesempatan tersebut, Kak Jati Papua juga meminta kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait dana bantuan sosial COVID-19 untuk bekerja sesuai aturan yang ada dan tidak melakukan penyelagunan anggaran sebab diawasi oleh kejaksaan tinggi Papua maupun kejaksaan negeri di tiap kabupaten kota yang ada di Papua. Dari Papua, Nafi Andres Pamanggori, Walking Life